Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Oke berianto di channel Oke TV Oke teman-teman gimana kabarnya kalian hari ini ya semoga dalam keadaan sehat walafiat amin Oke teman-teman hari ini saya akan mereview ya ini adalah ular Retias Koros ya teman-teman ya ini mungkin kalian sering ketemu di persawahan atau mungkin rumah kalian di dekat persawahan pasti menemukan ular yang seperti ini teman-teman ya jadi warnanya ini warnanya kecoklatan agak ada keaguhan ya teman-teman ya jadi kemudian untuk koros itu di bawah badannya yaitu warnanya kuning seperti ini teman-teman ya jadi kuning kemudian eh Retias Koros ini masih baby up ya teman-temannya jadi ini panjangnya hampir kayak ular jali cuma ular jali lebih besar teman-temannya daripada ini 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 adalah koros kemudian ada yang tanya lagi Anu Bang ini kalau ular koros itu semacam kayak kobra katanya teman-teman kalau kobra itu warnanya lebih hitam pekat teman-temannya jadi beda dengan ular Retias Koros kalau koros ini matanya itu lebih besar ya lebih besar matanya ini seperti jali cuma bedanya kalau jali itu ada loreng-lorengnya ya teman-temannya kalau ini tidak semacamnya seperti ini teman-temannya ini habis ganti kulit teman-temannya jadi warnanya seperti ini jadi sisiknya itu kelihatan seperti ini kalau koros ya teman-temannya jadi eh ini kalau koros ya teman-teman ya jadi ini sama sama habitatnya sama dengan ular jali jadi di persawahan di perkebunan teman-temannya jadi ini makanan utamanya adalah tikus ya teman-temannya jadi makanan utamanya adalah tikus ini sama sahabat petani juga ya teman-temannya untuk memberangkat sama tikus ya atau populasi tikus yang ada di persawahan teman-temannya kemudian eh si koros ini ya eh beda dengan jali ya jadi di kepalanya itu tidak ada loreng-lorengnya teman-temannya jadi bawahnya di bawah matanya dan di mulutnya itu tidak ada loreng-lorengnya jadi polos ya teman-temannya polos seperti ini kita polos warna kecokatan kemudian di bawahnya juga ada kekuning-kuningan ya temen-temen ya bagaimana kuningan ular kalau si solar koros ini ketika dia masih baby itu banyak bintik-bintiknya temen-temen ya jadi bintik-bintik yang putih itu sudah memudar ketika dia sudah agak merancak dewasana seperti ini temen-temen jadi bintik-bintiknya itu agak memudar ya sudah memudar ya jadi beda ya kalau baby itu masih unyuk-unyuk tapi kalau seperti ini warnanya udah berubah jadi agak kecoklatan dan sampai ekor pun hampir sama cuma di ekor itu agak sisiknya itu lebih tebal ya titik hitam-hitamnya lebih tebal ya jadi gitu kemudian si koros ini ya panjang maksimal itu bisa sampai satu meter setengah temennya beda dengan jali kalau jali itu bisa sampai dua meter lebih kalau jali kemudian si koros ini beda dengan kinkoros juga temen-temen ya jadi kalau kinkoros itu dibawah badannya itu dia warnanya lebih putih ya kalau kinkoros kalau ini kalau kakoros ini lebih kuning seperti ini kemudian untuk panjangnya kalau kinkoros itu lebih besar dan lebar jadi besar semacam kayak kayak tingkobra teman-teman jadi ini kemudian makanannya pun kalau kinkoros itu makanya ular lagi kalau ini makanannya eh utamanya itu adalah ikut siap menunjuk perhatikan nanti penampakan dari koros ya atau kakias koros menunjuknya jadi mungkin si koros ini pernah masuk ke dalam rumah atau kalian ketemu di jalan di perkebunan atau di petawan ini jangan di bunuh ya temen-temen jangan dihakimi karena warga sendiri ketika dia masih awam itu ketika ada ular ini pasti eh di bunuh ya temen-temen lihat ini temen-temen jadi ini adalah edifikasi ya sebenarnya jadi kiri-kiri dari si koros ini ya ini tidak berbisa kalau ada orang pun ya dia pasti lari beda dengan kobra ya kalau kobra itu pasti dia akan akan namanya membentuk seperti tudung temennya membentuk seperti tudung seperti itu jadi ini ya penampakan dari koros atau pendiat koros temen-temennya jadi itu ya sekilas dari koros tetias koros ya temen-temen jadi penampakannya seperti ini beda dengan bikin koros dan beda dengan ular jali kalau jali itu banyak lorek-loreknya temen-temen ya tuh itu ya temen-temen ya sekilas dari review tetias koros ya temen-temen ya seperti ini ya ini aktif sekali tapi temen-temen yang bagus ya atau kalian ingin memelihara ini boleh silahkan tapi keliharanya dari baby temen-temen ya jadi beda kalau misalkan kalian kelihatan dari eh dewasa ya pasti lebih galak lagi ini bisa sih dijenakin cuma agak lama kalau kalau baby ini cepet banget dijenakin ya seperti ini itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini ya tentang review ular GTA skoros ini sahabat ketani juga ya semuanya itu yang bisa saya sampaikan eh jangan lupa like subscribe komen jika kalian dapatkan kemudian mendapatkan video-video baru dari opetv semuanya jangan lupa teman-teman simak dulu di channel apetv assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh wawas